Halo bunda, Assalamualaikum Hai bun, saya hari ini mau masak nih Mau bikin seblak berbeda dengan video sebelum-sebelumnya Yang biasanya unboxing Kali ini kita coba masak dulu ya Dan saya juga sudah tulis bahan-bahannya di deskripsi Silahkan dilihat bunda, ditonton sampai selesai ya Nah ini dia bahan-bahannya bunda Yang pertama itu ada kerupuk aci Terus ada telur yang sudah dikocok lepas Terus disini saya pakai bakso dan sosis Bisa ya kalau bunda-bunda mau pakai yang lain Kayak misalkan ceker atau dumpling Dan makroni atau yang lain-lainnya Nah terus disini juga saya pakai sawi hijau atau caisim Terus ada juga bumbu halus yang sudah di blender ini Isinya itu cabai merah, cabai rawit Terus bawang merah, bawang putih, kencur dan kemiri Nah kalau bunda mau ngerikuk juga Bunda bisa lihat bahan-bahannya yang ada di deskripsi ya bun Kalau saya ini yang di video itu saya pakai porsi yang besar Yang untuk 7 sampai 8 porsi Karena di rumah saya ini rame bun Nah tapi kalau bunda mau coba buat Untuk 1 atau 2 porsi Bunda bisa lihat bahan yang sudah saya tulis di deskripsi ya Kalau bunda mau bikinnya banyak Bunda tinggal bisa nambahin takarannya aja Oke deh bun, kalau gitu kita langsung ke proses pembuatannya aja yuk Nah disini saya langsung nyalain kompor dua-duanya bun Yang satu untuk numis si bumbu halusnya Yang satunya untuk ngerebus si kerupuk acinya Jadi panasin dulu airnya sampai dia mendidih Terus masukin kerupuknya Kalau disini saya itu tambahin minyak sedikit ya Tujuannya supaya kerupuknya itu gak lengket Gak nempel satu sama lain Oh iya bunda disarankan air Untuk merebus kerupuknya itu agak lebih banyak ya Karena nanti airnya bakal ngeset sendiri Nah untuk kerupuknya ini Kalau saya itu ngerebusnya sampai dia emang benar-benar matang bun Karena saya mau masukin kerupuknya itu Di bagian terakhir setelah kuah semblaknya matang ya Kalau bunda takut kerupuknya terlalu lembut atau lembek Bunda bisa setengah matang aja Karena kan nanti pas dimasukin kerupuknya itu Ke kuah semblak ya kan matang sendiri kan Oh iya bunda Kalau semblak itu kan biasanya identik dengan tingkat kepedasannya ya Jadi biasanya itu ada level-levelnya Nah kalau untuk resep yang ini Pedasnya itu masih bisa dinikmati bunda Jadi gak yang terlalu pedas banget ya Bagi saya karena saya itu pencinta pedas Tapi bagi suami saya sih ini udah termasuk pedas Jadi bagi bunda yang pengen sebelaknya itu super pedas Atau lebih pedas lagi Silahkan boleh ditambahin aja cabainya ya bun Nah ini tinggal diaduk-aduk aja bunda Sampai dia berubah warna sampai benar-benar matang Terus kerupuknya jangan lupa dilihat Kalau emang udah matang langsung aja diangkat dan ditiriskan ya Nah ini kelihatannya si kerupuknya udah matang ya bun Jadi saya langsung matikan kompor biar bisa langsung ditiriskan Nah ini si bumbunya udah mulai berubah warna bunda Karena dia udah matang ya Jadi langsung aja kita masukin si bakso dan sosisnya Atau topping yang lain ya bun Diaduk-aduk aja dulu sebentar Lalu nanti langsung masukin air panas Kalau saya sih pakainya air panas ya Takaran airnya sih terserah bunda masing-masing ya Sesucukupnya aja Karena ini pun yang di video airnya saya kasih banyak Nanti pas di ujung dia bakal ngeset sendiri Oke deh bun tinggal diaduk-aduk aja Dan tinggal dikasih bumbu-bumbu Kalau disini sih saya pake penyedap Masako ya bun Rasa sapi Karena favorit saya ya masako sapi Terus disini juga saya tuh pake bon cabai bunda Satu bungkus Kalau bunda mau skip boleh ya Saya juga pake ladaku Terus saya juga pake gula Nah ini tinggal diaduk-aduk aja Untuk rasanya bisa benda koreksi dulu Sebelum dia mateng ya Jadi kalau kurang apa Tinggal diicip-icip aja dulu Nah kalau udah dicicip Udah dirasa pas Tinggal kita masukin aja Sawi hijau atau cahisimnya Tinggal diaduk-aduk Karena cahisimnya itu kan Batangnya sebentar juga ya bun Nah karena kerupuk aci saya juga tadi Udah mateng Udah lembut Jadi saya masukin Si kerupuknya itu Di bagian terakhir Nah kalau udah Tinggal kita masukin aja Kocokan telurnya Terus langsung dimasukin juga Si kerupuk aci Oke deh bun Ini seblaknya udah jadi ya Tinggal diaduk-aduk sebentar aja Terus dikoreksi rasa lagi Dan siap disajikan Nah bagi bunda-bunda yang mau Recook juga Bisa lihat bahan-bahannya itu Di deskripsi ya Oh iya bunda Bagi bunda yang punya saran Atau kritik Bisa langsung ditulis aja Di kolom komentar ya bun Nah bagi yang belum support akun ini Mohon bantunya untuk disupport Dengan cara di subscribe Di like Di komen Dan di share juga Makasih ya bunda yang udah nonton Sampai selesai Semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa